Kementerian Agama atau Kemenang Kabupaten Tringgelik menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum kasus pencambulan berasal Santriwati oleh pemilik podong pesantren atau PONPES dan anaknya di Kecamatan Karangan. Saat ini kedua tersangka sudah ditahan polisi, sedangkan PONPES masih beroperasi seperti biasa. Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Tringgelik Mohamad Nur Ibadih mengatakan pihaknya saat mendukung proses hukum dugaan pencambulan yang mengeret pemilik podong pesantren dan anaknya di Kecamatan Karangan. Ia menegaskan agar proses tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Nur Ibadih menegaskan pentingnya transparansi dan penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus ini. Ia tidak ingin kasus ini ditutup-tutupi. Namun, kasus ini tidak bisa diregionalisasi untuk seluruh pondong pesantren. Karena kasus ini hanyalah ulah akunum tertentu. Terlebih jumlah kiai yang sangatlah banyak. Kiai yang besar-besar, kiai yang bagus jauh lebih banyak. Jika tidak ada proses hukum, kasihan para kiai yang bagus-bagus ikut terkena imbasnya. Jangan lakukan melalui hukum yang berlaku. Jadi, jangan pakai ditutup-tutupi. Karena ini, ya karena kiai yang banyak itu kasihan. Kiai-kiai yang besar-besar pondok yang bagus-bagus. Jadi, kita tidak main-main. Sudah. Kemarin juga begitu, tidak ada ditutup-tutupi yang Ayo, polisi bergerak, ada hukum, bergerak, didik, proses sesuai dengan hukum. Tapi sekali lagi, teman-teman jangan melakukan framing atau melakukan generalisasi peristiwa ini dikebiak uya, kata orang. Nuri Badi juga menambahkan terkait pemberian sanksi terhadap lembaga seperti pencaputan izin operasional atau IJOP dan unit sebagainya kemenang tidak bisa serta-merta. Penentuan sikap ini harus penuh koh hasil rapat lintas sektoral. Yaitu dengan Poles Terenggalai, Denah Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Serta Dinas Pendidikan. Selain itu, pengadilan agama hingga Canwil juga akan dilibatkan dalam rapat bersama. Jika rekomendasinya mengarah pada pencaputan IJOP, maka nanti kemenang akan membuatkan berita acara. Yang selanjutnya dikirim ke Dirjen Pendis Kemenang RI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.